Intro Berangkat dari nama sebuah pengerajin besi, nama Sanggar Seni di Jatiwangi mulai dikenal luas oleh masyarakat Sanggar Seni Gosali. Memang aneh dirasa bagi warga pendatang ketika mencari Sanggar Seni ini, dikarenakan Sanggar Seni tersebut memang berhadapan langsung dengan lokasi pengerajin besi. Sanggar Seni Gosali di desa Ciborelang, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ini semakin hari semakin dikenal luas oleh masyarakat. Keberadaannya dianggap unik karena erat kaitannya dengan nama sebuah pengerajin besi. Nama Sanggar Gosali dikaitkan dengan lokasi pengerajin atau pandai besi yang berada tepat di depan Sanggar yang didirikan pada tahun 2010 silam. Untuk memperingati keberadaan Sanggar Gosali, dengan didukung Dewan Kesenian Majalengka, Sanggar ini mengadakan festival kesenian tari kijang, senam tari, stand-up komedi, deklarasi anti-hox, dan berbagai kreativitas para pemuda dan pemudi Ciborelang. Festival ini dilaksanakan sebanyak setahun sekali untuk melatih dan mendidik generasi muda dengan baik agar dapat mandiri dan ikut melestarikan seni dan budaya bangsa yang mulai luntur oleh peradaban perkembangan zaman. 15 Sanggar yang ikut terlibat dalam festival ini masing-masing menunjukkan kebolehannya dari mulai anak-anak hingga usia dewasa. Artinya bagaimana kita sebagai warga Ciborelang mencari peluang untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang luas. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memutamakan dengan rasa. Artinya rasanya ini harus diikat dengan rasa yang saling asa, saling asih, saling asuk. Artinya bagaimana kita sama-sama menajamkan pemikiran kita untuk memajukan Ciborelang. Tapi dengan waktu tadi, saling mengasihi, saling menyi dan saling mengasuh supaya tidak ada perdebatan, tidak ada perselisian. Maka itu Ciborelang akan terbut dengan damai. Dan mudah-mudahan juga perdamaian ini bisa merabat ke negara. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!